Intro Memulai karir dari sinetron memang tak lantas membuat Mika lupa menjadi penyanyi. Sebagai anak yang lahir dari keluarga penyanyi, dunia itu sudah menjadi keniscayaan hidupnya. Waktu aku SD SMP tuh aku gak pernah kepikiran mau jadi model atau jadi penyanyi. Jadi penyanyi ya sih mungkin karena keturunan dari keluarga gitu aku pengen banget jadi musisi gitu. Dan memang sama orang tua aku tuh aku udah dilesin piano dari umur 4 tahun, aku udah dilesin nyanyi dari umur 7 tahun. Ibu aku sih sebenarnya karena memang kepengen gitu kan melihat anaknya jadi penyanyi gitu. Kepekaan Deva Tambayong mengambil peluang memang pada akhirnya membuahkan hasil. Dari sinetron Mika menapaki dunia yang pernah diimpikan sejak kecil, menyanyi. Saat itu di tengah kesibukannya menjalani hari-hari di lokasi, datang tawaran untuk mengisi sebuah soundtrack sinetron. Ada satu label bilang, ayo mau sini ada yang mau bikin back sound lagi gak gitu. Terus aku nyeplos, aku belum mau dong mas, anakku mau nyanyi. Aku gitu, ya udah mbak kasih mbak demonya gitu. Terus aku kasih demonya, tapi waktu begitu aku kasih demonya, seberapa minggu kemudian produsernya bilang sakit aja deh yang mau produce. Jadi gak dilempar ke si label itu gitu. Sebagai mana acting, Mika juga tekun mendalami dunia nyanyi. Mika selalu selangkah lebih maju. Itu terbukti dalam single terbarunya, berjudul Temukan Jawabannya. Disini Mika tidak hanya menyanyi, tapi ia sendirilah yang menulis liriknya. Agak kaget juga sih aku. Soalnya aku, seperti yang aku dari tadi udah jelasin, aku tuh orangnya gak ekspresif gitu. Maksudnya aku bukan yang tipe yang kayak mellow terus nulis lirik gitu. Enggak gitu. Jadi waktu itu aku juga dituadong sebenernya sama Kak Iva sama Kak Ade. Waktu lagi workshop, kita bikin musiknya dulu. Karena kita belum ada ide waktu itu mau bikin lirik kayak apa. Jadi bikin musiknya dulu. Pas udah mau bikin lirik, aku minta tolong Kak Ade. Aku bilang, Kak Ade aja deh yang bikinin Kak Ade jago. Aku bilang terus kata Kak Iva sama Kak Ade, Ya enggak lah kamu coba bikin sendiri gitu. Jadi akhirnya pas saat itu aku ditodong on the spot yaudah. Tapi aku tetep minta bantuan sama mereka. Aku bilang yaudah kita pikirin konsepnya dulu sih. Karena aku gak ada inspirasi apa-apa. Orangnya tuh gak begitu soalnya aku. Jadi kayak akhirnya yaudah kita pikirin konsepnya sama-sama. Baru deh kita nulis liriknya. Tak hanya sekedar meramaikan Blantika Musik, Mika melewati proses kreasi yang panjang. Sebelum akhirnya meluncurkan single terbarunya ini. Ini cukup lama banget. Jadi waktu aku bergabung sama My Music itu sekitar tahun laluan. Kita udah mulai cari-cari lagu. Dan prosesnya lama banget sampe akhirnya aku bisa. Jadi lagu ini waktu itu dikompose sama Kak Iva Fahir. Dan liriknya aku sama Kak Ade Govinda waktu itu yang bikin. Nah untuk mencapai kita ketemu lagu ini tuh prosesnya lama banget. Aku sempet ketemu sama produser-produser musik yang lain. Aku sempet ketemu arranger yang lain. Sempet dengerin lagu-lagu yang lain. Dan itu tuh hampir setahun prosesnya. Untuk lagu Temukan Jawabannya sendiri ini akhirnya aku ketemu sama Kak Iva. Yang kebetulan sangat cocok dari genre musik, dari selera segala macem. Cocok lah waktu itu aku sama Kak Iva. Dan pembuatan musiknya sendiri dari workshop sampe kita rekaman sampe mixing, mastering segala macem. Mungkin 6 bulanan lah. Ya sebenernya aku pengen cari lagu yang easy listening sih. Aku pengennya lagunya tuh gampang didengar, yang enak gitu. Gak yang ribet, gak yang harus terlalu mikir terlalu banyak gitu dengerin lagunya. Aku pengen yang bisa orang sih ngelong juga gitu. Jadi waktu itu kita akhirnya mikirin konsepnya yaudah kita bikin yang fun-fun aja. Yang lucu-lucu. Jadi ceritanya seperti judulnya Temukan Jawabannya. Jadi ceritanya si cowok ini lagi PDKT sama seorang cewek. Cuman ceweknya bilang, eh gak tunggu dulu. Kita harus kenalan dulu. Harus deket dulu. Kamu harus tau dulu nih hal-hal tentang aku. Baru akhirnya kita bisa pacaran gitu. Ceritanya lah. Lahir dari keluarga besar musisi, musik memang menjadi obsesi Mika sejak kecil. Namun ia bangga bisa terjun ke dunia acting juga. Itu sebabnya tidak mudah bagi Mika memilih satu dari dua profesi yang kini berjalan beriringan dalam hidup Mika. Sebenernya gini beda ya. Maksudnya kalau kayak musik aku tuh belajar. Aku belajar literally belajar secara teori. Aku belajar secara praktek. Dan itu aku belajar dari kecil gitu. Dan aku banyak contoh gitu. Kayak keluarga aku tuh rata-rata musisi semua. Jadi aku lihat dari kecil gitu. Maksudnya istilahnya tuh musik tuh udah aku hidup dengan musik tuh dari kecil gitu loh. Kalau acting kan baru. Aku gak pernah belajar sama sekali acting. Aku bener-bener otonidak. Sebenernya kalau dilihat dari itu tentu aku pasti milih musik. Karena aku lebih paham istilahnya lah kalau tentang musik gitu. Cuman sekarang dua-duanya tuh udah menjadi bagian dari aku juga gitu. Jadi aku kalau disuruh pilih musik atau nyanyi, eh musik atau acting ya gak bisa pilih. Karena aku udah, dua-duanya tuh udah menjadi lifestyle aku selama bertahun-tahun. Ya kalau saya sebagai orang tua tentunya saya merasa terbebani melihat anak saya kerja pagi ketemu pagi itu pasti ya. Nah tapi kembali lagi itu kita punya sesuatu yang bisa kita ambil juga dari itu gitu. Jadi bukan berarti kita cuman aduh kesel syuting begini-begini. Enggak. Itu kita juga punya sesuatu benefit yang kita udah ambil gitu ya. Yang mereka bisa nikmatin sampai sekarang. Nah cuman kalau kalau masalah nyanyinya kalau secara waktu tentunya nyanyi udah jauh lebih enak ya. Paling berapa jam pulang udah gitu. Tapi saya sih kembalikan ke anaknya lah terserah anaknya maunya gimana. Mungkin dari lahir sampai sekarang saya tuh gak pernah minta uang. Dan saya gak pernah nyimpen uang saya sendiri.